Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, langsung menjadi sorotan publik lantaran berharap anggaran 20 triliun rupiah seusai dilantik. Menanggapi hal itu, Komisi ke-13 DPR turun tangan dan memanggil Natalius Pigai pekan depan. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Ketua Komisi ke-13 DPR, Willy Aditya. Ia mengatakan Komisi ke-13 segera memanggil para menteri meski komisi itu baru terbentuk pada hari Selasa 22 Oktober. Willy mengatakan akan memanggil Menteri Hukum dan Menteri HAM pada pekan depan. Meski begitu, Willy enggan berprasangka buruk terkait usul Natalius Pigai agar Kementerian HAM mendapatkan anggaran 20 triliun rupiah. Politikus Partai Nasdem ini mengingatkan isu HAM memiliki spektrum yang sangat luas. Willy juga tidak mau berandai-andai soal kemungkinan usul Natalius Pigai itu dapat terrealisasi karena APBN 2025 sudah disahkan. Ia pun mengingatkan bahwa Presiden Prabowo-Subianto memiliki program makan bergizi gratis yang menurutnya berkaitan dengan isu HAM. Demikian Tribun Hot News kali ini dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal Youtube dan juga Facebook Tribun Timur.